Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kehilangan informasi pada kesempatan ini, Radityo saya izinkan untuk merekod. Silahkan Radityo direkam. Siap Pak. Nah, selanjutnya tadi pagi tepatnya saya sudah persiapkan dari tengah malam untuk software SketchUp-nya. Nah, kalau kalian mengikuti latihan dalam penginstalannya itu, kalian sudah memasuki latihan DTI juga. Ada dasar teknologi informasi yang mana kalian harus mampu bisa menginstal program-program tertentu. Jadi, secara umum seperti itu. Jadi, sudah pernah saya sampaikan ada tiga jenis program, license, kemudian yang ada Xperiod-nya, kemudian itu adalah software generasi ketiga. Jadi, tidak usah di-share ulang. Saya tidak sebutkan. Nah, selanjutnya pada saat kalian buka SketchUp, itu langsung muncul ada tiga. Ada tiga apa? Ada tiga icon. Yang satunya SketchUp Builder. Ya, SketchUp Builder. Nah, mungkin kita langsung masuk ke SketchUp. Saya set screen. Nah, ini tampilan saya. Jadi, icon yang utama adalah SketchUp. Kemudian ada Page Builder. Ada Page Builder sama Page Layout. Itu nanti saya jelaskan. Kalau memang AutoCAD-nya saya sudah selesai, maka itu tidak diperlukan. Tapi, untuk penambahan wawasan nanti saya sampaikan. Jadi, mengambil posisi SketchUp ini. Tampilannya seperti ini. Karena saya sudah banyak desain, jadi dia recently filenya ada pada tampilan depan. Ya, recently filenya. Nah, sekarang saya mau menunjukkan di bagian atas ini adalah template. Kita mau menggunakan milimeter dengan jenis arsitektur, sentimeter dengan arsitektur, inci, inci, meter, atau yang mana. Nah, secara umum lebih mudah saya menggunakan arsitektur jenisnya milimeter. Ini saya klik saja. Saya buka. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi, tampilannya seperti ini. Kemudian, dari tampilan ini, bisa kita lihat, ini standar toolbar-nya seperti ini. Ya, standar toolbar-nya seperti ini. Kemudian, ada menu, ada toolbar-tourbar. Kemudian, di sini ada layar area drawing-nya. Ya, ada layar area drawing. Nah, kemudian penggunaan mouse. Penggunaan mouse. Ya, penggunaan mouse ini erat sekali. Untuk gambar teknik, itu harus wajib menggunakan mouse. Sebagai contoh, misalkan, saya menggunakan... Oh, saya kenalkan lagi tulbarnya. Ini tulbarnya. Selanjutnya, ya, kalau yang di tengah ini, yang di tengah. Kalau saya tekan, dia jadi seperti ini. Jadi, orbit. Ya, orbit ini bisa diputar. Ditekan, tahan. Ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi orbit. Jadi, dia menggantikan toolbar ini. Ya, jadi posisi mouse melalui toolbar ini. Nah, sama. Ya, atau... Kalau sudah, tekannya skip. Nah, selanjutnya, kalau ini pen. Ini untuk menarik posisi gambar saja. Ya, seperti itu. Nah. Kemudian, Selanjutnya, langsung ke posisi kanan. Ini ada default. Sebelum ini, saya minimize dulu. Supaya lebih mahal. Ini ada default tray. Default tray ini ada banyak macam. Nanti satu persatu akan saya jelaskan. Nah, selanjutnya. Nah, Kita langsung ke aplikasi contoh saja. Ini saya hapus. Ini apa sih sebenarnya? Ini adalah fungsi pemodelan saja. Ya, ini fungsi pemodelan. Bahwa gambar ini sebetulnya 1 banding 1. Dalam sketchup itu penggunaan 1 banding 1. Jadi, kalau kita bangun rumah sebenarnya. Itu ada di sketchup. Begitu. Kalau autocad, kita main skala. Karena mau di print. Nah, kalau di sketchup itu pemodelannya. Jadi, rata-rata arsitektur itu menggunakan sketchup ini untuk penggunaan arsitektur dan sifil. Karena bisa dipecah gambarnya. Nah, ini untuk gambar ini. Ini pemodelan. Ini misal asumsi sekitar wanita nih ya. Saya mau tahu ini tingginya berapa. Ini kan hanya sebuah model. Saya klik aja di sini. Sebentar. Kok sepertinya susah nih. Saya nggak bisa mengukur nih. Harusnya bisa diukur nih. Sudah, kayak. Ah, halo. Sebentar dulu. Sudah, ini nggak usah diukur. Nggak usah dibahas. Saya matikan saja. Nah, untuk gambar 2 dimensi. Ya, itu tadi harusnya saya bisa ukur. Tapi kok nggak pisah. Kelamaan nunggunya. Sedang ini. Ini saya tampilkan. Ini saya tampilkan dari posisi view. Kemudian toolbar. Nah, di sini ada menu-menunya. Jadi, shadow. Nah, untuk itu. Kemudian untuk ini adalah view. Seperti itu. Nah, tampilan awal. Pasti dia seperti ini. Standard toolbar. Getting started. Ini gini. Nah. Ini standar awalnya. Biasanya seperti ini. View-nya nggak ada. Shadow nggak ada. View nggak ada. Ini standar awal. Nah, supaya kita masuk ke large tool set. Yang getting started-nya dimatiin. Kemudian kita perlu view. Ya. Kalau shadow boleh pasang. Boleh nggak. Kemudian kita close. Nah, selanjutnya. Ini. Ingat. Kalau misalkan ada ilustrasi seperti ini. Tampak depan, kanan, kiri, atas, bawah. Nah, sekarang saya ambilkan posisi tampak atas. Ini tampak atasnya. Ya, tampak atas. Berarti kalau objek barang ini, yang ininya. Ya, tampak atas. Nah, ini saya geser. Kok kalau dua dimensi itu memuat sisi dengan sisi. Panjang dan lebar saja. Tapi tidak memuat koordinat yang ketiga. Jadi, X, Y, Z. Kalau dua dimensi cuma X dan Y. Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya supaya. Ah, ini kok biru-birunya ngikut nih ya. Nih, loh. Biru-birunya ngikut jadi bikin bingung sendiri. Maka kamera. Ambil. Paralel projection. Nah. Sudah nggak ngikut kan? Gitu. Nah, selanjutnya. Saya akan menggambar kotak. Seperti ini. Kalau mau gambar garis ini. Bisa tinggal tarik saja. Nah, tarik seperti ini. Nah, coba kalian. Perhatikan bagian bawah ini ada tulisannya length. Setiap saya tarik garis length itu akan mengisikan angka. Itu adalah angka ukuran. Ya. Misal, saya tarik tik sampai sini. Saya ambil misalkan 280 ya. Saya ambil 500 mm. 500 mm. Saya enter. Nah, jadinya seperti itu. Saya tarik lagi ke atas sini. 500 mm. Nah, saya tarik lagi ke kiri. 500. Enter. Saya tarik lagi ke bawah. 500. Enter. Enter sekali lagi. Untuk melepaskan kaitan urutan tadi. Ini kan gini. Kalau nggak di-enter. Maka akan terus muncul. Saya enter. Nah. Nggak bisa. Kalau nggak bisa apa yang terjadi? Tekan escape aja. Tekan escape yang ada di keyboard. Nah, oke. Kalau mau hapus, di-block aja. Bagian yang mau di-hapus, delete. Ya. Nah, selanjutnya. Selanjutnya. Gambar ini mau saya geser. Saya klik aja. Saya geser. Nah. Seperti ini ya. Supaya paal. Saya tarik geser begini. Ya. Nah. Kemudian saya mau tahu ukurannya apa sudah sesuai. Ini ada dimension tool. Saya klik di sini. Di sini. Tarik di sini. Tarik di sini. Tarik di sini. Tarik di sini. Ya. Nah. Sudah ketemu kan ukurannya. X dan Y. Sekarang kita membentuk setnya. Maka ini saya masukkan ke isometrik. Nah. Ini isometrik. Saya klik di sini. Saya mulai tarik. Ini 500-500. Saya isikan 500. 500. Enter. Nah. Jadi. Ya. Ini isometriknya jadi ini ya. Nah. Sekarang saya punya. X, Y, Z. Ini. Saya tarik sini. Nah. Jadi. Seperti itu. Ya. 500-500-500. Seperti itu. Jadi ya. Nah. Selanjutnya. Kalau. Ini saya sudah bentuk. Satu bangun seperti ini. Kemudian. Saya mau buat limas. Limas segi empat. Nah. Saya bikin lagi objek dua dimensinya. Nah. Kalau saya pakai. Rectangular. Ini. Coba nanti diperhatikan di posisi dimensinya. Nah. Di situ lihat. 660 mm. Titik dua empat ratus lapan milimeter. Terlihat kan. Nah. Itu ukuran sisi kali sisinya. Ya. Sisi kali sisinya. Kalau saya mau bikin. Ukuran yang sama. Mungkin sekitar. 600 kali 600. Jadi. Saya isikan saja. 600. Titik koma. 600. Masing-masing komputer berbeda. Masing-masing komputer berbeda. Tidak sama. Jadi. Ada yang komputer yang menggunakan. Titik koma. Ada yang menggunakan. Koma saja. Ini saya enter kalau sudah. Nah. Seperti ini. Ya. Nah. Kemudian. Ini saya geser. Caranya. Ini kalau misalkan digeser. Tidak bisa sembarangan. Ini pakai ini. Move to. Ya. Ini misalnya saya tarik. Hancur. Ya. Kalau seperti ini. Apa yang dilakukan? Escrip saja. Nah. Kalau kita mau menggeser ini. Ya. Caranya. Diklik ini. Arahkan di sini. Diblok. Setelah di blok. Pakai move to. Ini geser. Nah. Seperti itu. Ya. Nah. Selanjutnya. Setelah itu. Saya mau cari titik tengah. Saya mau cari titik tengah. Sekarang saya. Arahkan di sini. 600. Yang ini. 600. 600. 600. Bagi 2. Berarti 300. Ya. Saya klik saja ini. Saya klik di sini. Move tool lagi. Saya arahkan di sini. Tekan control. Itu artinya apa? Copy. Ya. Untuk meng-copy. Tekan control. Set. Tarik di sini. Lurus saja. Nah. Saya isikan. Kalau di distance. Ada tulisan di distance. Yang di sudut bawah sendiri itu. Ada tulisan di distance kan. 142 kan. Betul. Saya isikan 300. Geser sendiri. Kalau sudah. Supaya tidak lari-lari. Saya tekan escape. Di komputer. Di keyboard ya. Nah. Selanjutnya. Saya klik ini. Saya geser lagi. Tekan control. Jangan lupa. Supaya ter-copy. Nah. Isikan 300. Kemudian tekan escape. Nah. Kalau misalkan ini dari sini. Apa mau copy dari sini. Boleh. Kalau tidak. Tarik saja pakai ini. Nah. Sudah ya. Sudah jadi ya. Oke. Selanjutnya. Saya mau menjadikan ini limas. Kalau ini 600. 600 saya mau bikin ketinggiannya sekitar 600 juga. Nah. Saya arahkan ke isometrik. Boleh pakai ini langsung. Boleh. Atau. Gunakan scroll ini. Scrollnya digunakan. Ini. Saya tarik ke atas. Nah. Warnanya. Sewarna dengan ini ya. Biru ya. Loh. Blue axis. Ya. Kalau dia sewarna dengan ini. Maka dia ke sana. Kalau sewarna dengan ini. Maka warnanya merah. Nih. Lihat. Loh garisnya merah kan. Kalau sewarna dengan ini. Nah. Kesana. Jadi X atau Y. Kalau ini. Sewarna dengan. Biru. Nah. Seperti ini. Kalau hitam. Artinya dia miring. Tidak Y. Tidak X. Tidak Z. Di antara itu. Nah. Saya tarik ini. Kalau di monitor saya. Itu tertulis 10-13. Ya enggak? Ayo. Ayo enggak. Lihat. 10-13 enggak? Ya. Oke. Nah. Sekarang. Karena itu saya mau bikin. Limasnya. Segi 4. Dengan ketinggian sekitar. Apa? Yang sama. Saya isikan 600. Saya enter. Nah. Nah. Ini masih ada sisa seperti ini. Tekan Escape aja. Di dalam keyboard. Nah. Selanjutnya. Saya tarik garis ini ke sini. Ke ujung-unjung. Tekan Escape. Tarik ke sini. Nah. 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 Ya. Nah. Ini gimana nih? Ah. Terbuka ya? Eh. Ini salah nih. Ini. Sampai dengan ujung sini. Nah. Tadi enggak sampai. Tadi kan di sini tadi. Sampai di sini tadi. Loh. Jadi kebuka sebagian. Ya. Dari ujung sini menuju sini. Itu. Saya akan Escape. Nah. Sudah. Sudah ketemu. Ya. Nah. Nanti tinggal dipraktekan aja. Nah. Ada kubus. Ada limas. Di sini ya. Oke. Bikin piramid nih. Nah. Lingkar nanti belum. Kalau tabung bagaimana? Nih. Posisi tampak atas. Ini kan gambar ya. Jadi kita masih butuh gambar ini. Apa? Butuh garis bantunya ya. Bantu. Aksisnya nih. Ini di blok aja. Ayo geserin. Ayo geser ke pocok. Nah. Ini saya bikin pintar. Dengan R nya itu sekitar 100. Selesai. Kemudian. Ini saya klik. Ini saya tarik. Saya buat 600. Nah. Jadi. Kemudian di blok. Baru digeser. Kalau merah ketemunya merah. Lurus. Kalau ketemunya begini. Berarti miring dia. Tuh. Nggak. Seperti itu. Terus. Bagaimana kalau misalkan. Saya mau buat lubang. di tengah-tengah ini. Kemudian. Bagaimana saya mau buat lubang. Di sini. Di tengah-tengah sini. Nah. Seperti itu. Oke. Sampai di sini. Ada yang ditanyakan. di sini bertanya Pak. Mengguh silakan. Kalau lingkaran itu. Memang kita harus. Di tengah-tengah tadi ya Pak. Yang ada dari sini tadi. Nggak bisa langsung. Kayak kita buat. Kayak kita buat. Kugus atau piramid tadi Pak. Oh gitu. Oke. Kalau itu pertanyaannya. yang saya lihat. Saya tampak atas. Saya bikin di sini. Ya. Saya bikin garis di sini. ini ya. Ini ya. Selanjutnya. Saya gunakan cara yang lain. ini. Green Direction. Nah. Tinggal tutupkan. Selanjutnya. jari-jari setengah. Hapus. Sudah jadi. Banyak cara ya. Banyak cara. Bisa. Nah. Tinggal tarik aja. Diklik ini. Ini namanya adalah. Puspull. So. Oke. Oke ya. Nah. Untuk lebih lanjutnya. Itu kan ada. Tutorial saya. Di Geraha Arsitektur. Itu. Bisa jadi panduan. Untuk belajar. Ya. Untuk pertemuan pertama. Dan pertemuan. Kedelapan. Sebetulnya itu ya. Jadi. Pertama ini. Kalian pelajari. Nanti ada. Saya kasih. Linknya. Kemudian nanti. Yang berikutnya itu. Kalian tinggal nyesuaikan. Ya. Bikin lingkaran. Bikin kubah masjid. Kubah masjid itu susah loh. Ya. Nah. Itu masuk materi kita. Nanti latihan. Nah. Ini. Freestyle ini. Dilatih dulu. Sambil saya nyelesaikan. AutoCAD yang bermasalah. Di laptop saya. Baru kita masuk ke AutoCAD lagi. Seperti itu. Oke. Gimana? Nah. Terus supaya mudah dipindah. Ini di group aja. Di ke kanan gini. Di make group. Apa tujuannya make group? Saya undo dulu ya. Saya explode dulu. Kalau misalnya nih. Saya klik disini. Nggak sengaja. Narik. Gini. Ini. Nggak sengaja. Misalkan. Ini. Saya klik gini ya. Saya tarik. Nah. Menceng semua. Ya kan. Niatnya mindah semua. Tapi jadi mindah sebagian. Nah. Supaya aman. Sampang kata segini. Di block. Make group. Nah. Kemudian ini mau digeser. Bisa. Nggak rusak. Jadi dia satu kesatuan. Bukan dari garis per garis. Ingatlah. Bahwa bangun ruang. Itu terdiri atas dari bangun datar. Satu garis. Satu garis. Satu garis. Yang digroup. Jadi satu. Pahami. Pemahaman itu. Seperti itu. Tiga dimensi. Nggak ada. Kalau nggak ada dua dimensi dulu. Dua dimensi dulu ada dulu. Gitu. Ya. Seperti itu. Untuk pertemuan sekarang ini. Cuma latihan aja kok. Jadi latihan kalian menggunakan ini semua. Bikin bangun-bangun datar. Bangun ruang. Link untuk. Apa. Untuk belajarnya. Nanti saya siapkan. Sudah saya bikinkan. Tahun yang lalu malah. Sudah saya bikin. Ya. Tinggal kalian belajarin lagi. Ini mungkin sekitar 2-3 kali pertemuan kita. Kemudian selanjutnya. Kita tambahkan dengan AutoCAD. Ya. Seperti itu. Nanti konsentrasi ke mechanical. Sama ke. Apa. Bangunan. Gitu. Ini saya kasih contoh. Terima kasih telah menonton. Oh yeah. Nanti saya minta untuk latihan membuat warna sendiri ya. Nanti ada dijelaskan pada video itu. Karena ini sekarang. Grafik adapter saya saya matiin satu. Karena saya gunakan screen recorder. Jadi. Satu grafik adapter saya saya matiin. Jadi dia butuh. Dua grafik adapter. Untuk di laptop saya. Gitu. Jadi. Karena. Apa. Karena buat direkam. Jadi gak bisa ini. Saya baru ngeh ini. Oh. Ternyata grafik adapter saya. Karena untuk. Aplikasi AutoCAD. Ataupun SketchUp. Memerlukan grafik adapter. Yang bekerja maksimal. Kalau dibuat screen recorder. Dia gak boleh matiin salah satu. Kebetulan untuk. Saya pakai OBS. OBS nya. Jadi saya matiin satu grafik adapter. Seperti itu. Ya. Nanti coba dilatih. Memainkan warna. Intinya seperti itu. Oke. Saya rasa cukup. Silahkan. Ada yang ditanyakan. Kendala itu pasti ya. Tidak usah khawatir. Pasti ada kendala. Pasti ada kesulitan. Tapi ayo. Diselesaikan masalah itu. Mohon ingin bertanya pak. Silahkan. Itu kan yang di install. Itu kan. Tiga aplikasi pak. Coba ya. Yang ini. Ya. Betul. Jadi. Sekali install. Ada tiga aplikasi. Tiga aplikasi itu saling terkait. Yang satu SketchUp application. Yang kedua Page Builder. Yang satu Page Layout. Kalau misalkan. Kita freestylenya ada di SketchUp aplikasi. Itu satu banding satu. Jadi tidak ada skala di situ. Tapi mau dibikin skala juga tidak masalah. Nah. Kemudian di Page Builder. Kita bikin semacam SketchUp. Kemudian yang ketiga itu. Untuk Page Layout. Itu. Kita bikin laporan kerja. Jadi. Di print di atas kertas A4. Hasil 2D nya. 2D ataupun 3D. Seperti itu. Mana ditu. Ada lagi yang ditanya Adit. Ya Pak. Cukup Pak. Oke. Lain ya. Tunggu silahkan. Tidak ada. Cukup. Untuk tugas hari ini. Cukup Pak. Cuma menggambar. Bangun datar aja. Bangun datar. Kemudian bangun ruang. Ya. Kedapatnya aja. Bikin aja 5 objek. Nah. Kalau untuk bikin lingkaran. Saya ada panduannya. Nanti sudah saya. Saya sudah bikinkan linknya. Nanti tinggal dipelajari. Ya. Nanti saya evaluasi. Sekitar. Evaluasi gini. Mungkin tutorialnya bareng-bareng. Nanti evaluasinya ini ya. Evaluasinya per grup. Nanti saya bagi menjadi room-room. Jadi. Zoom-nya nanti saya bagi menjadi beberapa ruang. Gitu. Jadi bisa nanti bareng masuk. Tapi saya evaluasi per grup. Satu. Kita pakai kelompok yang biasanya aja untuk presentasi. Itu. Itu aja. Nanti saya akan tentukan waktunya. Kalian latihan aja juga. Atau latihan dulu. Ya. Nanti saya mau lihat. Apakah ketercapaian hasil kompetensinya udah memadai. Kalau belum. Ya. Kita harus latih lagi. Oke. Udah selesai. Cukup ya. Enggak. Enggak berat-berat. Ya. Enggak berat-berat. Tapi kalau kelihatan wajah kalian berat banget ini. Kalau kelihatannya berat-berat. Ingat ya. Simple aja. Santai aja. Enggak bisa. Latihan lagi. Namanya kita belajar. Enggak ada kata gagal. Latihan terus. Nanti bisa. Oke ya. Oke. Kalau gitu. Kalau emang gak ada lagi yang disampaikan. Saya Ahayawi. Pertemuan hari ini. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Besok kita berjumpa lagi. Untuk PGC lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang.